Ketika saya mendengar ada pembangunan waduk oleh pemerintah, saya berpikir bahwa pasti kami akan ke depan, kami tidak akan mengalami kesulitan lagi untuk dalam air minum bersih. Jangan dengan adanya air waduk ini kita dikasih untuk kita ribut dengan ribut. Kita mau cari hidup, bukan cari ribut. Kemudian dari pihak pemerintah nonton saja. Setiap hari di musim kemarau, para warga di Dusun Natarita, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini membawa jerigen-jerigen kosong ke lembah sungai untuk mendapatkan air bersih. Mereka mengambil air dari lubang kecil yang mereka sebut kubat. Dari lubang kecil ini, warga mendapatkan air bersih yang bisa mereka gunakan untuk minum dan memasak. Ketika Johannes sampai di kubat, ternyata sudah ada Theresia Tessy, warga lain yang juga sedang mengisi jerigennya. Perempuan berusia 49 tahun ini mengaku sudah dua jam berada di kubat dan baru mengisi empat jerigen, kira-kira 20 liter atau setara dengan satu galon air mineral. Air di dalam lubang yang berukuran sekitar setengah meter itu tidak selalu tersedia. Ada kalanya air habis dan warga harus menunggu sampai volume air bisa diciduk lagi. Saya biasanya 20 liter, saya biasanya bawa, satu jerigen yang besar ini. Itu kalau misalnya datang dengan penuh, berarti ya satu jam itu sudah penuh. Kurangnya akses air bersih di dusun mereka ini telah terjadi selama puluhan tahun. Julius Bapanenang adalah kepala dusun Natarita. Kata dia, sejak tahun 1992, setelah gempa besar mengguncang Pulau Flores dan disertai tsunami, debit air semakin sedikit, apalagi kalau kemarau panjang. Di tempat-tempat yang kami harapkan, sehari masyarakat, warga di sini yang harapkan untuk di situ tempat kami ambil air, tapi sudah tidak bisa air itu, semakin kering. Julius dan istrinya biasanya mengambil air mulai pukul 2 dini hari untuk menghindari andrean panjang. Selain itu, istrinya juga harus membuat kue untuk dijual sehingga mereka harus mendapatkan air lebih awal. Di sini ada yang lain punya kendaraan, itu bisa ambil di 5 km dari kampung ini. Yang lain kalau tidak ada kendaraan, ambil juga sekitar 4 km juga, tapi jalan kasi. Selain mengambil air di kubat, warga dusun Natarita juga mengambil dan menggunakan air di sini. Air dalam kolam ini berasal dari mata air yang disebut wahir puan. Warga biasa menyebut tempat ini kubangan. Maria Yupita sudah ada di sini sejak pukul 6 pagi. Untuk sampai ke sini, dia menumpang mobil bank. Ongkosnya Rp30.000 sampai Rp40.000 pulang pergi. Ini di sini ada cuci pakaian, ambil air di sini. Cuci habis jemur dulu, jemur kering dulu baru bawa. Yang lain masih cuci. Kan pakaian banyak, bawa mesti 1-2 karung dulu baru datang cuci. Katanya air di sini memang melimpah dan tidak pernah habis. Tetapi jarak mata air ini terlalu jauh dan air di sini tidak bisa digunakan untuk minum maupun memasak karena mengandung kapur. Kalaupun terpaksa harus menggunakan air ini, setelah dimasak, warga harus menyaring airnya. Sebenarnya pemerintah daerah pernah memberikan beberapa bantuan untuk dusun Natarita. Kepala dusun mengatakan pada tahun 2000-an ada proyek dua embung. Tapi sampai saat ini, embung itu tidak bisa menampung air. Menurut warga, cuaca yang terlalu panas membuat permukaan tanah retak sehingga air tidak bisa tertampung. Dusun Natarita juga pernah mendapat bantuan pompa pada 2021. Pompa itu membantu mengalirkan air dari mata air liwuntunat hingga ke permukiman warga. Namun, pompa itu kini sudah rusak dan belum ada yang bisa memperbaikinya. Tidak jauh dari dusun yang kekurangan air ini, ada bendungan dengan volume air yang melimpah ruang. Bendungan Apun Kete ini dibangun pemerintah pusat pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2021. Namun, sampai tahun 2024, warga masih belum bisa merasakan manfaat dari bendungan ini. Awalnya, Yohanes dan warga lainnya mengaku gembira akan ada bendungan yang dibangun di dekat dusun mereka. Mereka berharap keberadaan bendungan ini mencukupi kebutuhan air mereka, setidaknya untuk minum. Itu pernah mereka janjikan dengan saya punya warga di sini karena pipa itu ketika mau dialirkan ke kota, maka sekitar 15 kartu keluarga atau 15 orang pemilik tanah itu saya sempat kumpul. Sebelum bendungan dibangun, warga mengaku masih bisa mengambil air dari sungai Napun Kete. Tapi sekarang kondisinya sudah berubah. Baru-baru saya sempat ke Napun Kete, saya lihat bahwa airnya sudah tidak seperti dulu. Seperti dulu kami biasanya mandi atau cuci, berenang di situ tidak lagi. Air mengalir tapi warnanya sudah tidak seperti dulu. Pemerintah Kabupaten Sika mengatakan pihaknya masih menunggu informasi dari pemerintah pusat soal kelanjutan nasib bendungan Napun Kete. Sebab pembangunan bendungan ini masuk ke dalam proyek strategis nasional. Kita melakukan berbagai koordinasi termasuk dengan kewakilan kita yang ada di DPR RI untuk bisa secepatnya kita bisa memanfaatkan. Semoga di 2025 itu sudah ada prioritas untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan. Itu tadi cerita dari Kabupaten Sika di Pulau Flores. Sekarang saya sudah ada di Pulau Timur, tepatnya di Kabupaten Kupang di Bendungan Ragnamo. Di bendungan yang usianya sudah sekitar 7 tahun ini, kondisi dan masalahnya berbeda. Tetapi intinya sama saja, warga masih belum bisa merasakan manfaat bendungan di saat mereka kesulitan air. Sama juga kita tidak ada bendungan. Kelebihan yang kaya-kaya kalau kotong sana ada bendungan itu, kita menunggu air tadahan saja. Nah di kelebihan ini, kita pada saat tanam-tanam serentak. Ya habis-habis sudah. Alasannya bahwa di bidang airnya tidak boleh begini-begini, bla 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 bla, dan ini. Ini tidak boleh kurang dari ini, 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 ini. Boleh begitu. Karena kotong juhu sana, namanya masyarakat awam tidak tahu seperti itu. Aturan-aturannya seperti apa kita tidak tahu. Tahun ini, padi di sawah Hovni diserang hama. Tadinya dia berharap bisa menanam lagi di luar musim hujan, tetapi tidak ada air lagi. Kata dia, pihak bendungan tidak bisa mengalirkan air karena jumlah air di bendungan pun terbatas. Sebelum bendungan Ragnamo dibangun, Hovni dan para petani lainnya biasa menanam pada musim hujan. Kehadiran bendungan mulanya diharapkan bisa membuat musim tanam lebih panjang sampai musim tanam kedua atau ketiga. Tapi kenyataannya, alih-alih memperpanjang musim tanam dan membuat warga lebih sejahtera dengan hasil taninya, kehadiran bendungan menurut Hovni justru menambah keributan. Air yang dilepaskan dari waduk itu terbatas, khusus seputar sini saja. Tapi kan dari bawah mereka ini sudah bawa dengan alat-alat yang kotong yang suka, tentu kotong menyerah saja, silahkan buka saja. Akhirnya kita jadi korban. Korban sudah, kan rumah PGJ nanti ribut. Harapan saya kalau ke depan, kalau bisa, air ini diperhatikan. Jangan perhatikan cuma di titik nolnya saja, tetapi dari titik nolnya sampai dengan titik 12. Biar 12 itu supaya kita semua merata. Jangan dengan adanya air waduk ini, kita dikasih untuk kita ribut dengan ribut. Kita mencari hidup, bukan cari ribut. Kemudian dari pihak pemerintah nonton saja. Kan sebelum adanya waduk, kita tetap tidak pernah beribut. Masing-masing yang punya kerja, air cukup sampai ya kerja. Kepala Desa Ragnamo, Augusto Fernandez, mengungkap konflik serupa di kelompok tani. Dia bilang keributan mungkin terjadi karena petani belum mengatur distribusi airnya secara maksimal. Karena yang dibangun APBN itu, dia hanya ikut lurus jalan saja, tapi kalau mau sampai ke daerah persawahan itu jauh. Seluruh utama itu seluruh yang dibangun waktu satu paket dengan benungan, yang dengan harapan kalau besok lusa masyarakat kerja sawah boleh ambil airnya tadi, tapi memang tidak bisa karena rata-rata seluruh yang dibangun pertama itu permisi dia dibawa, sementara lahan pertaniannya di atas. Meski masih ada masalah di kalangan petani, Augusto mengatakan bendungan sudah bisa dimanfaatkan 45 persen untuk warga desanya. Dari lima dusun yang ada di Desa Ragnamo, dua dusun sudah mendapatkan pasokan air baku dari bendungan yang disalurkan ke sebelas bak penampungan. Kendati begitu, debit air yang dialirkan masih kurang karena bak penampungan yang tersedia tidak terlalu besar, hanya cukup untuk lima sampai enam kepala keluarga. Sementara total ada 193 kepala keluarga di dua dusun itu. Akhirnya yang tidak kebagian air harus membeli atau mengambil air di sungai terdekat. Kalau terkait dengan pemanfaatan memang jauh dari harapan. Itu belum maksimal menurut kita. Itu yang dengan harapan kan bendungan begini besar, jadi anggaran pun begini besar, ya paling tidak dia bisa menjawab kebutuhan terdekat seperti Desa Ragnamo. Melalui jawaban tertulis kepada BBC News Indonesia, pihak yang bertanggung jawab terhadap bendungan-bendungan di NTT, balai wilayah Sungai Nusa Tenggara II, mengimbau masyarakat bisa menggunakan air secara bijak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebab, menurut mereka, pelepasan air dari bendungan Ragnamo untuk irigasi dan air baku warga sudah dilakukan sesuai perhitungan dan prosedur yang berlaku. Namun mereka membenarkan bahwa kelompok tani di sekitar bendungan harus bersurat langsung ke pihak balai wilayah Sungai untuk urusan irigasi, karena belum ada komisi irigasi yang bertanggung jawab melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kelompok-kelompok tani. Penjabat Gubernur NTT, Andrico Notosusanto, mengatakan bendungan-bendungan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat memang masih membutuhkan kelengkapan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab beberapa kementerian dan lembaga. Ya, nanti akan saya upayakan ya, jadi untuk saluran-saluran tersier ya, maupun primer yang belum terbangun, akan segera kita bangun. Nanti akan kita detailkan dengan dinas terkait dan mudah-mudahan bisa segera dibangun. Sementara itu, ketika ditanya soal kelanjutan bendungan-bendungan yang belum berfungsi secara maksimal, Dirjen Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bob Arthur, mengatakan nanti untuk bendungan-bendungan yang sudah diresmikan, itu satu manfaat yang langsung berfungsi, yaitu pengendalian banjir. Jadi pengendalian banjir langsung 100% berfungsi, dia langsung menampung air. Kalau irigasi, irigasi ada yang irigasi existing, ada yang kita namakan irigasi potensial. Dan itu kita akan lanjutkan. Tapi di daerah irigasi biasanya ada bendungan, ada irigasi, dia sudah ada irigasi yang irigasi fungsional. Jadi tetap ada fungsinya. Tinggal kita bagaimana mengoptimalkan fungsi daripada bendungan. Selain bendungan Napungete dan Ragnamo, NTT juga punya bendungan lainnya, yaitu bendungan Rotiklot dan bendungan Temef yang baru-baru ini diresmikan Presiden Joko Widodo. Tiga bendungan lain masih dalam tahap pembangunan. Total ada tujuh bendungan dibangun di NTT di era pemerintahan Joko Widodo. Dalam setiap kunjungannya ke NTT, Joko Widodo mengatakan kunci kemakmuran di NTT adalah air. Ketika meresmikan bendungan Temef, Joko Widodo meyakini bendungan-bendungan yang dibangun pemerintah pusat akan mendatangkan kemakmuran bagi warga NTT. Utamanya sekali di NTT. Kunci kemakmuran di NTT adalah air. Tanpa air, jangan membayangkan Provinsi kita NTT ini akan makmur dan sehat. Tapi benarkah pembangunan bendungan bisa menjawab krisis air di NTT dan membuat provinsi ini makmur seperti kata Jokowi? Menurut ahli pembangunan internasional di bidang sumber daya air, Dewa Ayu Putu Eva W. Shanti, secara perencanaan, pembangunan bendungan harus memperhatikan perbedaan faktor, penyebab, dan risiko kekeringan yang berada di tiap kabupaten di NTT. Sehingga tidak bisa bendungan menjadi solusi segala jenis krisis air. Belum membuat bendungan, ini dari regulasi yang harus ada adalah regulasi konservasi. Tapi ketika dia tidak memiliki regulasi pendukung, yaitu konservasi agar airnya terus datang, ketika curah hujan limit, kemudian akan ada aturan tentang bawah tanah atau ground water, air itu tidak akan di-recharge. Bendungan ini tidak akan secara regular terisi air. Meski ada permasalahan dalam memfungsikan bendungan-bendungan di NTT, sampai persemian bendungan keempat dari tujuh bendungan ini, warga masih menyambut baik dan menaruh banyak harapan. Walau ada juga terselip beberapa kekhawatiran. Jangan sampai bendungan ini didirikan untuk hanya dipublikasi secara nasional untuk dikenal bahwa satu pembangunan bendungan ini berstrategis, tetapi tidak manfaatnya. Kami sangat mendukung, tetapi yang kami khawatir adalah semoga kedepannya bendungan ini bisa memanfaatkan masa depan kami, yaitu masyarakat di desa ini, Pak. Dengan bendungan ini kami sudah serahkan lahan yang ada, jadi kami sudah tidak ada lahan lagi, Pak. Saya kepada pemerintah, agar pemerintah lebih memperhatikan kusu untuk air minum bersih yang ada di wilayah ini, itu salah satunya jangan kasih yang istilah hanya tenki saja, tapi kasih yang istilah pemakaian itu lama, paling tidak kan kasih pungpah hidram. Ya, Kota Empung berharap bahwa kalau memang adanya bendungan ini bisa merubat Kota Empung kehidupan. Saya tidak tahu bahwa kehidupan ini seperti apa lagi. Saya berharap kalau bisa dengan adanya ini bisa membantu kami juga. Terima kasih telah menonton!